suruh informasi disitu jadi posisinya sudah mengembang karena sudah sudah lebih dari dua minggu lebih ya dua minggu mau 15 hari kan lihat situ sudah kita kita jangan pegang dulu ini karena latexnya belum belum datang masih disuruh sebelah nih kita nunggu latex dan blablabla sudah menemukan kita udah sepakat nih kalau pengen kalian nyaman enggak kecium bau busuknya si korban Rusia mau nggak mau jalan dulu nih gimana jalan dulu udah jalan dululah gitu biar sih tim evokasi nanti yang ngerusin semuanya karena semuanya sudah terkondisikan nih udah udah kita bungkus demikian rupa si survivor ini ya karena kita udah tahun ini bakalan baunya luar biasa nih dengan keadaan si korban yang sudah seperti itu 15 hari lebih kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih di besok pagi kali ini bareng gue Bang Mange pria gemoy tanpa bahan pengawet siapa sih yang nggak kenal Gunung Merbabu salah satu gunung cantik yang ada di Jawa Tengah ini memiliki keindahan dan kepopuleran yang dikenal banyak masyarakat Indonesia nih terkhusus buat pendaki Indonesia dari sebagian cerita masyarakat beredar bahwa saja gunung ini sangat angker nih dan nggak sedikit juga dari pendaki yang mempunyai cerita mistis di Gunung Merbabu nih Nah pada malam kali ini gua berhasil menghadirkan pegiat alam nih dari Wonosobo mungkin temen-temen semua udah pada kenal nih siapa narasumber gua pada malam kali ini oke langsung aja nih gua siapa narasumber gua pada malam kali ini selamat malam Om Guntur selamat malam baik-baik sehat Om Pangestuni pun sehat selalu sehat selalu ya itu artinya tuh ya ya pokoknya Pangestuni pun ya intinya selamat lah sehat alhamdulillah sampai juga nih Om ya ke Pintaro Tangsel ya dari Wonosobo Om ya dari Wonosobo macet macet sekarang musim apa hujan apa panas tuh masih musim kemarau juga lah sama kayak hujan juga belum terlalu instensitas belum belum terlalu banyak plus nanti sebentar lagi kita musim durian kayaknya oh ya mudah-mudahan nggak rontok nih bunganya nah nih Om malam kali ini mau menceritakan sebuah pengalaman pencarian ya pencarian survivor yang hilang di Gunung Merbabu itu pada tahun 1996 dan bisa kita katakan bahwa saja pendaki ini pendaki spiritual betul kalau di istilah kami namanya padri pendaki tradisional kalau menurut aku pendaki tradisional ya pendaki tradisional yang notabene dia mencari berkah ya ngamat berkah karena si survivor ini merupakan seorang karyawan karyawan salah satu kayak restoran restoran es populer gitu di Semarang tapi asalnya dia dari Palur makanya kalau kita kalau mengingat itu korban dari ini namanya siapa sih oh selamat selamat Palur karena asalnya dari Palur oh jadi selamat Palur ini nama sel daerah Om ya daerahnya dia di Solo Palur nah teman-teman semua udah pernah penasaran nih apa yang bakal dibahas sama Om Guntur pada malam kali ini nih namun sebelum kita masuk ke ceritanya bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu like comment and share jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi jangan lupa di follow Instagram besok pagi karena disitu banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian sewa rental outdoor atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Om Guntur pada malam kali ini bisa juga nih langsung di DM aja di Instagram besok pagi mau nggak mau suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya malam sebelum besok kita berangkat ini dadakan banget karena posisi kita juga lagi ngumpul di di markas anak-anak celeng nih anak celeng-celeng resi waktu itu belum celeng tapi masih Skydors Skydors sama ya anak-anak Skydors Hai mengumpul di telpon dari Semarang breh ini ada orang hilang nih di Gunung Merbabu lagi loh masa Merbabu lagi sering banget di tiap tahun masa hilang benar serius lewat jalur mana lewat sekarang bukan lewat tekelan tapi lewat jalur jalur timul lewat lewat mana Boyolali gitu masih Boyolali kok aku masih awam banget ada jalur pendakian apa gitu oh ada itu kebanyakan malah jalur yang spiritual lewatnya sana gitu lewat mana sih lewat kecamatan Ngampel jadi sebelum Boyolali nanti adanya jalur ke kanan nih kalau dari dari salah tiga ini nanti berhenti di 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 pertigaan Ngampel baru nanti ada desa Ngagrong Oh yaudahlah tapi kalau ada yang mau berangkat dari dari sedulur-sedulur Wonosobo Semarang dulu aja nanti kita bisa koordinasi biar enak nih nanti dari Semarang kita berangkat ke ke lokasi ke desa-desanya bareng-bareng itu ya akhirnya malam itu juga kita sama kawan-kawan packing nih packing kita nggak nunggu sampai siang pagi kalau di Wonosobo itu ada bes bes pertama bes pertama di yang idah saya maaf nyebut merek besnya ya itu itu adanya cuma satu-satunya yang dari Wonosobo berangkat pagi ke Semarang kita berlima ke Semarang ada lima orang dari kita ke Semarang sampai 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 sana siang kita langsung ngobrol nih udah nanti kita bareng-bareng juga berangkat sama anak-anak Mapalam STI Edarmaputra itu yang ada di Semarang sana nanti kita bareng-bareng ke sana nih tapi paling nggak sekarang kita nyari logistik dulu nih buat persediaan stok kita selama satu minggu ini karena waktu itu memang belum 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 pencarian belum belum open sepenuhnya tapi masih dari orang-orang tertentu saja nih dari Mampalam dari Mampalam-Mampalam yang sekiranya sekitar sekitar Semarang aja yang justru yang paling jauh malah dari kita dari Wonosobo itu karena dari pihak es populer sendiri mempercayakan kita suruh mencari dulu nah setelah itu soal malamnya besok malamnya kita sudah berangkat menuju ke disangagrong gitu disana langsung disambur sama Pak Kadus dia diceritakan bahwa bener ada salah satu pendaki kalau menurut aku pendaki yang lagi ngelawat berkah dia mencari berkah dia mau mandi dan intinya dia mandi malam mau mandi malam untuk membersihkan diri gitu loh dicuruk si pendok karena di jalur itu pas tengah-tengah itu dia jalur sebenarnya setelah saya sampai lokasi besoknya itu sampai lokasi dia ternyata kanan kiri ini ternyata ini air terjun yang sebelah kiri kalau dari bawah itu air terjun si pendok yang mau buat ngelawat berkah mencari berkah selamat itu pendaki ini survivor ini yang sebelah kanan itu adalah curug si muncar ini sebelumnya kan kita belum bisa bayangin ini lokasinya seperti apa gitu cuma dari Pak Kadus waktu itu kita disambut itu Pak Kadus sudah disana memang jalurnya luar biasa mas-mas semuanya jalurnya terlalu ekstrim kalau untuk buat pendakian pendaki awam yang terlalu ekstrim dan itu se kenapa kebanyakan pendaki khususnya kalau aku bilang padri pendaki terregional yang ngelawat berkah itu yang dia mencari apa keberkahan itu kebanyakan lewat situ karena disana itu ternyata ya antara sungai si pendok sama si sungai semuncar itu yang ada masing-masing air terjun itu dia akan jadi satu kalau di Jawa namanya tempuran tau ya tempuran ya kalau pemirsa mengini orang Jawa banyak tau ini tempuran itu adalah pertemunya sungai pertemunya sungai akhirnya ketemu jadi satu itu di di deltanya tengahnya deltanya situ pertemuan-pertemuan sungai itu itu memang biasa buat sembayangan gitu dia biasa ditanam saji dan sebagainya buat ritual gitu ya dan menurut cerita dari Pak Kadus sendiri di pertigaan situ biasa orang mandi gitu jadi antara pertemuan sungai dan sungai itu biasa buat mandi gitu setelah mendapat info kita gali dari Pak Kadus itu Pak Selamat kesana bawa apa aja dia pakai baju apa terus dia bawa berbegalan apa gitu ternyata si survivor itu dia gak bawa apa-apa gitu loh jadi izinnya sama jurukuncinya Pak Kadusnya itu dia datang untuk melawat berkah mandi di curug si pendok itu izinnya dia datang pagi siang mandi nanti dia sore akan pulang gitu berarti gak ada acara nginep gak ada acara nginep makanya dia ditanya kalau gak ada gak bawa perbekalan gitu loh kalau paling waktu itu air minum pasti bawa lah cuma gak bawa perbekalan yang untuk untuk makan dan sebagainya karena menurut laporan dari Pak Kadusnya itu si survivor ini laporannya dia akan pulang gitu loh jadi gak cukup-cukup cukup dia mandi terus habis itu udah pulang setelah sekian hari sampai tiga hari yang pas sampai kita datang gitu itu belum ada kejelasan belum ada laporan dia udah pulang rumah atau ke warungnya dia yang di Semarang itu gak ada gak ada kejelasan makanya waktu itu juga malam itu kita bentuk seru kecil ada sekitar satu dua dua seru dua seru untuk proses pencarian itu besok dan itu pengendalinya tetap kita jadi belum-belum proses secara luas pencariannya belum-belum secara luas itu setelah kita pencarian itu mulai-mulai apa yang menjadi apa mistiknya yang ada disitu memang itu kenyataan hampir sama dengan di Gunung Selamat setiap kita gerak pasti juga sama tertutup awan nutup langsung kabur dan sebagainya pasti sampai kawanku malam itu ini almarhum almarhum sesetia yuda anak mapalam itu sampai dia keluar tendanya dia gak berani gitu oh nuansanya horror kita kita menginapnya itu nge-campnya di yang pas di tempat sembayangan gitu kayak biasanya pasang bupa ya pertemuan yang deltanya situ yang di atas tempurannya sungai itu kita disitu malam itu waduh kayak apa kayaknya namanya tenda itu gimana sih kayak ada angin tapi kalau kita buka cuaca itu cerah gitu loh cuaca cerah cuaca cerah begitu kita tutup kita mau tidur sampai kawanku itu gak berani tetap dia tidur tadinya tidur pada di luar nih bergaya nih sambil lihat mata apa sambil lihat bintang tapi kok auranya sudah mulai gak asik ini akhirnya kita ngumpul di dalam ada satu dua tenda akhirnya satu tenda yang kapasitasnya buat empat yang bisa diisi orang lapan itu disitu tapi tidurnya padanya kayak pistol gitu kan oke sampai besok paginya kita mulai pencarian nih yang pengen pencarian bener-bener nih informasi yang kita dapat dari pak kadus bahwa si survivor maslamat ini di sungai sipendok berarti posisi dari kita ngecam berarti posisi yang di sungai sebelah kiri dong ya kan ya sipendok sebelah kiri ya nah kita susurin dan disitu kan ada jalur warga kalau jalur warga itu kalau dia kan ada tertempel pralon ya pralon buat air munum warga air munum warga itu kita susurin ada jalan setapak kita punya keyakinan bahwa si survivor itu akan menyusuri jalur itu menuju ke curug si pendok karena itu salah satu ases satu-satunya nih salah satu ases satu-satunya yang gak mungkin si survivor itu akan melewati sungai ya kan wah kita gampang paling nanti kalau mungkin dia lagi semedik bayangannya seperti itu kita cari jalan tapi kok usut punya usut kan lama-lama nih jalurnya gak beres nih gak terus gadar lurus enggak tapi ternyata sudah mulai curam dan sebagainya itu dan si pralon ini sudah gak ngikutin jalur yang setapak ini kadang gantung di jurang gitu loh ini gak mungkin kalau kalau si selamatnya ini lewat jalan ini gak mungkin karena posisinya ini kalau aku bilang sama temen-temen itu adalah istilah helek-helek kotok-kotok gitu jadi air terjun kecil di sungai itu tapi dia satu dua tiga empat empat tingkat ada empat tingkat gitu ada empat tingkat ini kalau si korban mau tapi ini gak mungkin yang namanya curug si pendok bukan yang ini katanya curugnya tinggi ada empat empat puluh meteran tingginya gitu hampir sama tingginya kayak curug semencar gitu kita cari deh coba naik dulu ternyata kita kehabisan waktu pada hari pertama penyarihan kita kehabisan waktu karena konturnya memang bener-bener itu kalau di peta topografi bukan topografi tapi apa kontur kontur peta itu sudah kayak V bener kayak V jadi kayak W malah kalau dilihat posisi antara si curug si pendok sama si muncar ini kayak W gini ini kalau kita lihat itu berarti wah ini berarti curam sekali termasuk si ini tengah-tengahnya ini adalah jalur pendakian ini jalur pendakian merbabu via via ngagrong itu setelah sehari itu kita nggak berhasil kita pulang bukan ke desanya tapi tetap-tetap nge-camp di di tempurannya itu iya malamnya kita briefing gimana besok kita dibagi dua lagi apa gimana ya udah bagi dua lagi aja untuk untuk seru pencarian tapi kalau dilihat dari Anu kita nggak belum-belum menemukan ini loh harusnya kalau survivor ini lewat jalur sungai pasti kelihatan dong tapi kan nggak mungkin juga dia nggak bawa tali nggak bawa apa-apa masa dia akan ngelewatin yang air terjunya yang segitu banyak kan ada empat itu nggak mungkin kalau lewat sebelah kiri dia nggak ada nggak ada jalan nih kalau ada jalan dia pegangan rumput dan sebagainya pasti ada ada jejak nih jadi kecurigaan kecurigaan itu kita kita mulai gali ya kan apa gimana apa mungkin dia turun ke bawah memaksakan diri terus lewat yang tebing itu dia manjat ke atas mungkin jadi ada kecurigaan untuk dia karena si Mas Lamat itu pengen ngalah berkah dia mencari keberkahan itu jadi apapun dia akan berusaha semaksimal mungkin biar dia bisa mandi dicuruk si pendok itu tetap kita cari aja besok kita coba pakai tali dan sebagainya kita tetap bawa kermantel untuk siapa tahu nanti Mas Lamatnya di atas nih syukur-syukur Alhamdulillah bisa ketemu dengan keadaan sehat kita pulang aja gitu jadi ada masih masih ada apa positive thinking bahwa Mas Lamat itu harus selamat gitu Mas Lamat harus selamat bener-bener sampai besok kita berangkat pagi itu sama juga kita mau berangkat udah persiapan nih cerah seperti itu tidak betul langsung tertutup kabut rapat sekali kalau kita lihat kebawah itu cerah kan desa 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 ngagrong di bawah kita itu kelihatan oh ya nggak papa mungkin emang cuacanya lagi begini gitu oke lah sambil pelan-pelan jangan pernah ada yang misah ya kalau sekiranya aku bilang sama kawan-kawan kita kan dibagi dua dua seru yang satu di sebelah kiri yang satu di sebelah kanan sungai nanti kalau sekiranya nggak memungkinkan salah satu dari seru kita gabung aja jadi satu yang penting jangan lo lo ambil ambil terus nekat lo misah kesana jangan kalau bisa lo gabung aja dari satu kalau sudah mentok jalannya ya terus kita kita ngelanjutin nih yang yang sudah kita sisir yang kemarin kita lanjutin ke atas sampai atas 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 gitu kok kecurigaan kita nggak menemukan bahwa si korban itu disitu karena posisi jalurnya sudah nggak memungkinkan kalau ada orang nih kecuali dia bener-bener betulin pralon betulin pralon berarti dia harus harus membutuhkan alat ya kan kayak tali dan sebagainya gitu loh kalau orang-orang warga katanya kalau mau betulin ini yang patah dan sebagainya kalau kena batu atau apa itu dia pakai tali katanya gitu tapi kalau dilihat posisi jalannya kayak begini sudah Rufi gitu nggak mungkin nih gitu waktu itu jam setengah tigaan itu kita paksa untuk turun karena posisinya kita sudah bener-bener jalan blank jalan blank padahal di atas kita itu masih ada lagi air terjun mini lagi nih masih ada satu dua lagi nih jadi itu kayak dulu itu mungkin merbabu pas waktu jaman dulu nih mungkin pas meletus itu kan jadi aliran lahar begitu ya jadi ya terbentuk nih terbentuk aliran-aliran sungai dengan bebatuan yang granit yang sedentunya keren gitu kita kembali lagi ke posko kita yang ditempuran itu ini nggak mungkin kalau Mas Lametnya lewat sini mungkin dia lewat ini mungkin merobos jalan jalur pendakian gitu oh ya udah besok hari ketiga kita coba untuk kita menyisir di jalur pendakian nih karena kan jalur pendakiannya kan jelas nih meskipun dalam konteks jarang dilaluin sama pendakian tapi kan udah jelas kelihatan orang dari tempat kita nge-camp itu langsung naik ke atas itu udah jalur pendakian ke puncak Marbabu besok pagi Alhamdulillah kita dikasih cuaca terang nih cuaca terang kita mulai menyisir dibagi dua dibagi dua lagi nih kanan kiri menyisir sampai batas vegetasi disitu ada hutan cemara cemara gembel ya cemara ya cemara gembel kalau menurut aku cemara cemara gunung udah tahunan udah ada mungkin ada yang 100 tahun orang udah gede banget sampai sana itu saya dibantu sama satu warga itu saya lupa bapaknya siapa tapi menurutku termasuk katanya orang pintar disitu dia ngasih tau Mas Guntur jangan masuk ke hutan itu loh kenapa kan disitu juga kita kita butuh cari karena kita butuh butuh-butuh siapa tau nih survivor ada disitu gitu jangan disitu karena orang desa disitu pun gak ada yang berani diceritakan disitu ada ular yang segede gabuan seperti itu tapi pendek dia sampai aku sampai bercanda nih bercanda sekarang kalau ular segede gitu Mas panjangnya sampai segini kalau gigit aku yang segini segini tinggi kan gak mungkin dimakan dimakan orangnya sebatas ini nanti dia keluar-keluar lagi kakiku jangan bercanda Bang Mas Guntur jangan bercanda Bang ini serius gitu yaudah ya nanti kita lihat sikon Mas tapi tetap kita curi-curi star itu kita masuk hutan itu hari itu nihil juga ternyata kita gak dapat juga kita turun lagi kan kita belum flying cam itu kita turun lagi ke pos tempuran kita malam evaluasi lagi gimana untuk besok kita naikin lagi aja terus siapa tau di atas hutan cemara ini yang cemara gembel ini nanti ada percabangan jalan ini yang mau jalan si pendok sama jalan jalan apa pendakian gitu karena kalau dilihat konturnya kan jelas gitu dari jalur pendakian itu menuju ke kiri untuk ke curug si pendoknya itu kayaknya ada ases jalan gitu kalau dilihat kalau dilihat di petanya gitu nah besoknya bangun pagi Alhamdulillah kita dikasih cerah cerah lagi nih cerah jalan waktu itu kita dari bawah sudah gak nyisir nih segera mungkin yang kemarin kita udah kita cari kita tinggal ngelanjuti nih titik pencarian kita nih sudah sampai lokasi yang titik terakhir kita atas pencarian kemarin ditutup kita bagi lagi dua seru cari kita hajar lagi ke atas ternyata itu gak ada jalan sekali bang gak ada jalan sekali ternyata itu rimbun jadi rimbun jadi untuk survivor untuk mencari jalan serimu itu menuju itu terlalu sulit gak mungkin seadanya mungkin pun akan terlihat jelas kan begasibakan-sibakan iya kan iya itu belukarnya pun masih kelihatan ini kok gak 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 ini gak ada bekasnya sama sekali gitu kita mencari sampai batas satu minggu tujuh hari lah tujuh hari itu kita nihil kita turun turun ke bukan menyerah belum berakhir tapi kita turun ke desa simendoknya itu ngobrol sama Pak Pak Kadusnya gitu gimana hasilnya belum ada hasil Pak cuma kita udah kekurangan logistik kita kan pencariannya sampai satu minggu aja kita sambil menunggu logistik dari Semarang termasuk nanti ketambahan kawan-kawan kita dari apa mapala-mapala yang akan membantu kita untuk proses pencarian kita istirahat ada satu hari satu hari mau dua harilah kita istirahat di tempatnya Pak Kadus itu teman-teman baru datang nih pas hari kamis hari ya kamis ada yang malam kamis ada yang hari kamis siang pada datang pada datang gimana hasilnya wah gak licah banget sih nyari orang situ aja gak ketemu digitin teman-teman ya iya lo belum tahu sih medannya lo belum tahu medannya tinggal dikasih sisir aja kok biasa 2 meter 3 meter dia gak mikir bahwa medan itu makanya saya tadi cerita itu hurufnya kan kayak W gitu disini bisa disisir yang sini pasti masuk jurang karena posisinya kan bener-bener sangat-sangat vertikal gitu pertama sih memang gak terlalu vertikal tapi lama-lama dia akan vertikal begini kan dia berdiri saya ya hari keberapa nanti ada ada saya ceritakan gitu begitu kawan-kawan sudah datang akhirnya dibuka nih lah dibuka akhirnya dibuka resmi untuk pencarian secara open tadinya kan belum masih sebatas dari pihak keluarga mempercayakan kami gitu ternyata kami tidak menghasilkan baru setelah satu minggu kemudian baru dibuka secara terbuka dari kawan-kawan Semarang dari Solo ada yang datang akhirnya rame deh akhirnya anak Semarang yang memberanikan diri udah aku yang pegang deh untuk operasi ini aku yang pegang oke siap termasuk ada anak farming anak undip juga ada di mapal-mapal apa ada ngumpul nih jadi kayak mau gak mau memang akhirnya kita jadi reoni nih jadi reoni ya yang kemarin kita nyari Agung disitu pun di Merbabui itu orangnya hampir sama gitu cuma ketambahan berapa orang yang orang-orang yang baru-baru gitu jadi kita udah tahu karakter masing-masing dari mereka aja udah nanti di di diaplus nanti sekiranya sudah tahu medan kita kita samakan dengan kontur jadi kawan-kawan kita tinggal mengikuti nanti jadi kita yang sudah ngesar di minggu pertama itu akhirnya dibagi nih akhirnya kita dapat ada sekitar 1 2 3 4 6 6 seru 6 seru kita dapat terus akhirnya dibagi dan kecurigaan kita belum tertuju ke curusi muncar itu masih jauh dari persepsi kita karena kita sudah didoktrin sama Pak Pak Kadus itu bahwa si korban itu ngalah berkahnya di curusi pendok gitu jadi yang tertanam di benak kita itu curusi pendok, si pendok, si pendok, si pendok, si pendok, si terus gitu loh nah prosesnya hampir sama nah ini serunya Mas Ribu setelah hari ke 10 mau 11 itu sama anak Unisri anak Unisri itu anak Solo Universitas Selamat Riyadi itu ada umat alamnya kan ada pecinta alamnya juga itu dia seru 3 apa seru 4 gitu waktu itu dia udah nanti aku yang ngikutin arah yang tadi aku bilang yang sungai yang helek-helek kotok-kotok gitu yang di bawah di bawah air terjun curusi pendok itu dia dia ngikutin itu ternyata sampai malam dia nggak bisa pulang sampai malam nggak bisa pulang akhirnya untungnya itu dia hati masih ada sinyal gitu loh kadang dia ada, kadang nggak kadang ada, kadang nggak gitu jadi ada yang nyangkut, kadang nggak gitu bagaimana caranya saya nggak tahu nih posisinya posisinya pengen dijemput gitu tidak enak seperti sekarang kalau enak mungkin kalau sekarang selok ini di HP itu tapi waktu itu emang sama juga kita masih pakai pakai hati yang garuk-garuk gitu malam itu juga juga aku bertiga ini aku sama anak Semarang yang ceking yang anak farming itu dulu anak FPTI sama Mas Yadi Mas Yadi Dobleh yang kawan aku sama Mas Yanto Rembo ke selamat waktu itu kesana juga itu memberindikan diri kalau malam ini nggak ada yang jemput terpaksa aku sendiri yang mau jemput aku bilang gitu karena aku yang tahu kondisi medannya aku nggak udah sampai situ cuma meskipun belum konteknya belum sampai yang sekarang Mas Rembo tertahan serunya sama anak Unisri itu tapi aku paling nggak aku tahu ternyata kawan-kawan ada dua orang itu Mas Yadi sama si ceking farming itu nggak tega yaudah Kang aku kawan aku ketemenin gitu aku dengan senter dan logistik seadanya yang penting buat makan aku sama minum aku nggak aku campur sama buat kawan-kawan gitu iya dipisah gitu ya aku pisah terus aku mau bilang sama kawan-kawan juga tolong aku sediain ada nasi dan sebagainya nanti sekiranya jam sekian kalian tunggu di tempuran yang biasa yang dulu kita buat nge-camp karena nggak mungkin aku apa evakuasi kawan-kawan kita ini yang seru kita ini pulang jam 11 nggak mungkin karena sekarang aja udah mulai jam 10 kadang proses dari desa ngagrong mau ke mana tempuran itu aja satu jam paling nggak kita perjalanan itu paling banter 40-30 menit itu paling sangat luar biasa lari berarti dia gitu malam itu juga kita berangkat terjiga kawan-kawan kita yang dibelakang bagian logistik mau buat nganterin serunya Mas Anun berangkat terakhir dia katanya berangkat setengah 12-an gitu kita mulai nyusul nih padahal kita posisinya kita lagi kesulitan nyari survivor kawan kita ini satu seru ini kendala kendala harus dievakuasi nah itu setelah itu kita hajar kita naik itu mulai dari mulai kita berangkat itu sudah nggak beres terus ini kita berangkat pertika tapi di belakang kita kok ada-ada center nih ada dua ada satu ada dua ada satu ngikutin kita terus gitu sampai di air terjun yang menitnya helek-helek kotok-kotok kan masih ada lagi di atas itu 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 langsung tebing tebing sangat curam sekitar 45 derajat gitu sampai 45 derajat kelihatan dia posisinya di bawah sebenarnya masih banyak center yang hidup cuma atas komando dari Mas Yato Mas Rembu itu kita harus irit ini untuk penerangan gitu bener begitu baru center hidup posisi sini yaudah akhirnya mau nggak mau kita sasak nih sekarang kita sudah ketemu ini kan akhirnya kita bikin bikin jalur nih kalau setelah ketemu kawan-kawan kita itu sudah jam 12 ternyata udah jam 12 lebih gitu kalau kita ngikutin jalur yang berharusan aku datang nggak mungkin gitu nggak mungkin mau nggak mau kita harus lewat jalur-jalur sungai gitu gimana caranya gitu akhirnya tetap kita pakai tali dengan simpul tarik lepas kan gitu itu ada namanya siapa itu dulu saya Asep kayaknya namanya Asep Anak Anak Unisri itu Asep itu dia dia disitu sebagai senior jadi kalau aku bagian terakhir deh nanti untuk kawan-kawan udah turun semua baru aku yang bagian simpul ini biar enak gitu biar nggak ada dua orang biar asik gitu selalu aja begitu kita turun ini di atas itu yang belakang siapa yang belum belum turun sih gitu yang mana center masih gitu terus gitu ngikutin kita dari mulai berangkat aku selalu merinding ini terus ngikutin kita tuh terus gitu lah merinding sampai di habis air terjun tinggal satu air terjun terus ini tebing tebing bener-bener sangat tinggi ini kanan kiri ini sekitar ada ada yang 20 ada 25 meter jadi memang bener-bener nggak bisa bisa kita lalui waktu itu aja kita naiknya dari atas itu melorot kan begitu kita ngikutin sungai itu baru kita tahu setinggi ini ternyata di atas yang elek-elek kotok-kotok ini gitu loh ternyata tinggi banget tinggi tebing ini tapi kita kok ini di belakang siapa ya center hidung ikutin kita terus gitu cuma yang posisi kita yang paling di belakang ada aku Mas Asep yang itu anak Uni Isri Mas Mas Rembo ada Mas Yadi Dobleh itu itu tahu ya udah biarin aja berarti kita ada yang nemenin kita udah feelingnya sudah seperti itu ya udah yang penting silent yang kawan-kawan kita yang ada di depan itu jangan sampai ada yang tahu nih kalau kita ini sebenarnya lagi diikutin gitu ada kita udah curiga seperti itu begitu sudah mau sampai ke tempuran tempat kita nge-camp yang dulu itu yang minggu pertama kita pencarian seketika itu kita turun tali kita cabut kita mulai jalan sudah menemukan jalan yang setapak itu yang dekat pralon gitu dia terbang dari mulai yang kayak neon padang terang kayak kayak center jadi kayak merah itu belakang lagi itu seperti itu aku sampai ini siapa aku sampai merinding ini setelah proses pencarian temen seru ya temen seru ya temen seru itu udah ketemu akan lega nih saya Alhamdulillah yang penting kawan-kawan udah pada sehat selamat nah kawan kita yang bagian logistik sudah nunggu nih nasi yang tadinya hangat kan sudah dingin karena aku pikir kan cepat ternyata jam setengah tiga baru sampai di tempuran itu ya udah makan seadanya dulu dah makan istirahat dulu kita makan gitu hingga pulang subuh baru sampai lokasi itu tapi tetep nuansanya itu nuansa horror memang sangat horror kawanku aja gak berani dia pengen BAB aja dia gak mau sendiri ya dia harus tertemenin gak ada istilah jongkok gak ada berdiri dia karena saking takutnya nuansanya itu sangat horror horror banget itu aku aja merasa ini gila nah jadi kawan-kawannya sudah kenyang kan kita turun nih kita turun nah besoknya subuhnya subuh-subuh kita sudah baru sampai posko nih di tempatnya tempat kadus istirahat seperti biasanya lah kita kecapean istirahat besoknya lagi siang bukan besok tapi siang ada tambahan nih personel dari Wonosobo nih kawan-kawan kita juga yang pengen gabung itu besar itu ada tiga orang tiga orang belum istirahat dia langsung ikut kita untuk proses pencarian juga ikut ngisir dan itu ternyata bukan bukan kita aja yang mendapat sambutan ya mendapat sambutan kawanku yang almarhum almarhum mas Budi Belor ini CS juga sama belionya yang ada di Solo itu sama yang di Semarang juga CS lah satu angkatan gitu mas Budi Belor almarhum itu dia itu diikutin juga nih tapi wujudnya bukan wujudnya bukan bukan manusia tapi dicemeti nih cambuk ya dan campunya cetar 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 dia pikir aku aku aja ini yang denger aku aja yang denger ini kawanku yang tiga ini gak denger gitu yang lainnya juga gak denger ternyata yang tiga yang baru datang itu ternyata juga denger juga siang itu dia diikutin cetar cetar dia cambuk seperti itu dia diikutin terus sampai hari itu sampai ditutup pencariannya sore itu kembali lagi kita 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 sekarang sudah gak proses pencariannya gak di poskonya gak di tempuran lagi karena kita udah dapat warning kan dari Pak Kadus kalau bisa kalau karena sudah terjadi hal yang seperti itu poskonya jangan disitu deh biar untuk amannya mendingan semuanya kebalik lagi ke posko aja di rumah saya gitu kata Pak Kadus jadi malam itu juga kita pindah nih kayak hati apa semua dipindahin semuanya pindahin ke tempatnya Pak Kadus ya kan nanti kalau khusus di tempuran nanti sebagai posko bayangan aja nanti tetap ada yang berangkat nanti untuk relay kadang kesulitan untuk radionya nanti tetap disitu ada orang yang pakai super stick lah kalau nanti itu kan standby di situ jadi kalau apapun ada dari atas itu bisa buat relay gitu oke deal itu sampai malam kawanku yang tiga itu nggak bisa tidur karena apa di telinga dia itu kayak di disabetin cameti itu cambuk gitu semaleman dia nggak bisa tidur tar tar gitu makanya mau tidur udah malam kenapa sih ini ada yang ngikutin aku dari molek tadi siang siapa lah nggak bukan-bukan wujud orang tapi suara terus ini di detailnya kita yaudah istighfar 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 nggak nggak kena istighfar nggak kena terus aku bilang sama Pak Kadus aku lupa namanya siapa termasuk mas siapa maspur eh mas siapa ya aku lupa itu ada yang selalu nemenin aku itu lalu aja nanti kita ambilin air dari mata air gitu nanti diminum ya satu teguk-satu teguk aja sama di usapin di muka kayak dibuat cuci muka gitu hmm setelah sama mas siapa aku lupa itu tadi yang selalu bareng kita operasi saat itu bener ya minum ketiga itu minum sedikit padahal sama buat cuci muka langsung nggak ada suara itu aku makanya tanya nih kamu pas datang sini salam nggak kalau orang jawa kita aku lalu nurasi permisi nggak sih ya orang mau jadi orang buru-buru gitu pakai logat jawa ya nggak orang buru-buru pengen ikut gabung besar kok nah itulah besok-besoknya lagi kalau kamu ya kalau gini kalau aneh kan salam buru siapa tahu kan ya itu yang yang apa yang lo alamin itu ya itu mungkin aku bilang gitu kamu bukan belum-belum belum salam dulu udah langsung hajar aja jadi tuan rumah kan tahunya kamu tuh nggak punya etika kan gitu sambil bercanda waktu itu aku ya udah ya udah akhirnya malam itu bisa bisa duduk setelah pencarian proses pencarian yang sedemikian ribet yang si pendok sudah nggak dapat akhirnya kita kembangkan nih kita kembangkan untuk proses pencariannya itu bukan lagi di sebelah kiri sungai si pendok tapi kita sudah mulai kita perlebar karena kita punya skenario mungkin survivor ini selamat palur ini menganggap si muncar ini ada si pendok si pendok si pendok siapa tahu nih gitu dan itu ada pak siapa yang namanya kalau orang desa orang desa ngagrong itu itu ada kakek-kakek itu pak siapa kalau orang situ namanya dia dia dikasih nama aliasnya itu jenggot fesi gitu orang tua wujudnya kayak petani biasa kalau kayak kita nyari lihat orang desa nyari rumput di gunung ya kan di ladang style-nya seperti itu pakai caping pakai apa tapi yang ngeh dia itu kayak saya terus kawanku yang bertiga itu dan aritnya dia itu ini bener tadinya kita nggak percaya tadinya dia kita pikir kan cuma naruh arit tahu arit ya buat cari rubet dikasih biasa gitu ternyata enggak dia nancapnya itu di batu yang lu tahu sendiri granit kayak apa kerasnya itu aritnya itu bisa mancap segitu masuk ke aku bayangin oh di tanah gitu kan tapi ternyata enggak dan dia setiap sekali kita operasi sar dia ngikutin kita itu sama mas Purnomo apa siapa aku lupa deh itu yang anak orang-orang asli orang asli yang si pendok ini yang selalu ikut sama kita ikut proses penyari dia selalu nyarinya bukan ke si pendok sebelah kiri tapi ke selalu dia ke kanan terus ke semencar semencar yaitu tiga hari sebelum survivor ditemukan di alur curug si muncar kita mulai curiga nih makanya kita alihkan hari-hari yang itu juga kita kita alihkan sudah enggak memfokuskan pencarian di yang di jalur kiri yang di curug si pendok tapi kita coba nih sekarang kita perlebar nih sayap pencariannya sementara seru dibanyakin posisinya ke kanan sekarang punggungan dari dari bawah berarti ke bantaran sungai dan sungai semuncar kalau dari bawah gitu karena posisi kita gitu kita sudah ada yang ngecam di situ ya jadi setiap hari kita minum air yang bersih itu ya yang dari dari semuncar itu kadang kita kita belum tahu nih bahwa si korban itu meninggalnya di aliran sungai itu tapi kita enggak tahu benar setiap hari gitu kalau ada bau bau apa ya kayak bau busuk setiap ada haluan angin dari arah semuncar itu bau busuk terus gitu cuma tapi kita 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 belum 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 ini ya belum belum ketemu berarti ya kita kita lebarkan pencariannya titik terangnya udah malah kelihatan nih ada bekas si bakan kan wah ini 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 bukan bukan pencari rumput nih ini jelas bukan pencari rumput nih karena posisi menuju ke ceruk si pendokan sudah mulai lebat nih ya ini kalau orang mencari rumput mencari apa kayu bakar gak mungkin senekat ini kalau gitu dia akan mencari posisinya yang di jalur pendakian dong iya karena posisi kayu dan rumput kan masih banyak banget disitu gitu nah berarti disini kemungkinan gitu tapi posisi waktu itu waktunya udah mulai sore nih waktu udah mulai hari besok Jumat itu ditemuknya korban hari Kamis ini kita kita memang sudah sangat mentok ini sudah sangat mentok tapi titik curiga kita udah jelas nih gimana besok ini yaudah nanti kita kita rapatin dulu di di apa di posko gitu tapi kita udah ada titik terang nih pertama bapak si bah itu yang dijulukannya jenggot pesi itu yang otak kita sudah mulai keterbuka dengan ini kok orang kok selalu disitu kalau mas bro tahu ya kita baru aja ngobrol ini kita flashback lagi sebelum titik pencariannya kita ngomongin bah jenggot pesi ini kita ngobrol gini begitu udah ngobrol saking asiknya dari mana dan blablabla sebatas berbincangan omong kosong gitu saya sambil nemenanin nemenin kopi biar lelah kita ngobrol asik dia ditawarin minum juga gak mau blablabla gak mau ngobrol dia pamitan yaudah saya tak cari rumput dulu ya pak mas mas saya tinggal dulu kita baru nengok sebentar dia udah jauh banget di bawah posisinya belum ada satu menit gitu kita ngobrol-ngobrol dia udah jauh posisi bawah jadi kondisi wajar kita gak gak mungkin dong orang sesepuh itu orang tua lah kalau dilihat aku kalau lihat sudah umur beranjat tuh 70 dengan kondisi yang seperti itu ya kan belukarnya selebat itu tau-tau dia sudah posisi ada di bawah curug curug ini curug simong cor udah jauh gitu terus dia lewat mana nah itu hal seperti itu termasuk kita kita sebagai acuan untuk briefing malam itu buat kita kembangkan kita kembangkan ini termasuk ini yang ini blablabla begini Pak Kadus akhirnya kita datang Pak Kadus ini kok gini 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 kita curiga kayak gini Pak Kadus tau Mbah Cengadus itu itu orang pintar itu kalau di tempat kita itu disegani dihormati oh pantas karena kita aja obrol Pak baru sebentar kok dia udah pamit pergi tau-tau udah di posisi bawah langsung Pak Kadus bilang ikutin Pak Jenggot Pesih itu pergi kalau bisa ikutin jangan Bapak diem aja gitu sudah Pak saya tuh udah-udah ada kecurigaan nih jangan-jangan aslinya tuh Pak Jenggot Pesih ini Mbah Jenggot Pesih ini tahu nih kondisi letak-letak si korban saya bilang gitu survival dimana aslinya udah tahu cuma cuma kalau Pak Kadus bilang belum mangsa nenek belum waktunya gitu kalau kalau orang Jawa kan dia masih percaya dengan hal seperti itu harusnya udah ketemu tapi si penghuninya belum berganda belum dikasih lihat kayak masih ditutupin gitu ya betul tapi dilihat juga dari Mbah Jenggot kok selalu datang ke situ terus makanya ini malam itu juga akhirnya jadi referensi kita buat buat ini nih rangkuman dari semuanya ini nanti untuk kita bawa sebagai sebagai bahan buat rapat nih gitu kita udah yakin yakin aku yakin nggak cuma aku dari kawan-kawan benar yakin ini kemungkinan besar survivor nggak nggak di nggak di ini nggak dicurub si pendok gitu udah besok kita kita fokuskan semuanya aja itu hari Jumat ini hari malam Jumat itu kita kita rapatkan bahwa besok keputusannya semuanya seru kita fokuskan ke jalur yang curuk si muncar gitu kan lebih landai sana lebih landai cuma posisinya nanti kalau sudah mau curuk si muncar baru ada ada teping agak terjal gitu ya tapi untuk ases menuju ke bawah curuknya itu masih enak nih masih landai gitu ya masih landai kawan-kawan pagi itu subuh itu sudah pada bangun itu orang mempersiapkan biasanya kita mau berangkat kita biasanya masing-masing cuma berdoa ya briefing-briefing ala kadarnya sambil doa yuk untuk keselamatan kesehatan kita dan blablabla ini nggak ini kok kondisinya agak-agak beda nih gitu jadi tumbuh rasa-rasa kepercayaan kita nih setelah sekian hari setengah setengah bulan lebih kok nggak ada titik terang begitu kemarin pas hari kemis kok ada titik terang dengan adanya blukar kebuka seperti itu ditambah lagi bah jenggot pesi kok selalu datang di bawah curuk si muncar plus kok nih pak tadi pagi nih pak kadu sama teman-teman kita berdoa mudah-mudahan hari ini sudah ada keyakinan nih sudah ada keyakinan bahwa si suksifor ini mas selamat ini bisa ditemukan cuma waktu itu pak kadus mengatakan sebelum doa ini mudah-mudahan mas selamat ditemukan dalam keadaan sehat gitu cuma ada tanda kutipnya kalau menurut aku waktu itu ngikutin cara-cara pola bicaranya orang jawa kan ada kata sanepo gitu ya kayak kiasan kayak kiasan dalam arti hal dia hidup dia sehat mungkin dalam konteks rohaninya atau apa kalau jasadnya saya yakin juga gak mungkin nih makanya kalau 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 dia hidup tapi dalam konteks apa nih gitu ini ini belum nanti nanti ada nih setelah endingnya waktu itu pagi berdoa terus mudah-mudahan wah ketemu gitu ya berdoa selesai yuk sebelumnya kita baca al-fatihah gitu menurut agama kepercayaan masing khususnya yang agama islam yang muslim kita baca al-fatihah tiga kali sebelum berangkat terus kalau bisa salah satu dari kalian berangkat sampai tujuan khususnya sampai tempuran kalau bisa baca al-fatihah 40 kali begitu siapa yang bisa ya semuanya bisa pak kalau al-fatihah tapi setiap satu al-fatihah sambil jalan jangan sambil nafas ya kalau nafas harus ngulang lagi gitu jadi baca al-fatihah itu sambil jalan setiap satu al-fatihah gitu kita nggak boleh bernafas gitu jadi harus loss gitu ya kita jalan pelan-pelan gitu jam setengah delapan kita jalan kan kan butuh proses satu jam untuk sampai ke tempuran si pendok gitu sampai lokasi belum sampai lokasi al-fatihah udah kita bacakan tadi yang baca al-fatihah siapa aja wah 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 banyak ternyata lebih dari 20 orang yang baca seru semuanya kita fokuskan di situ pencarian semuanya tepat pukul 10 tepat pukul 10 kalau menurut ukuran aku itu mayat betul itu di bawah di bawah dari si mbah apa mbah jengot pesi itu biasa dia nongkrong di situ itu ada pohon aku sampai merinding loh jadi titik kecurigaan kita itu terbukti gitu selama berapa hari tapi cuma kita waktu itu kan gak ngeh aja nih ini orang kok selama hampir 4-5 hari dia bareng ngikutin kita sama mas purwanto apa siapa itu purwanto apa siapa gitu dia ngikutin kita gitu tapi selalu kita calik ke kiri beliau nya itu nongkrongnya di situ sebelah kanan itu dari curuk si muncar itu dibawah curuk si muncar gitu ya akhirnya bener dong nah bener kan gitu eh suruh kita loh A1 silent kita belum ngasih belum ngasih tau posko belum kasih tau posko udah berarti bener kecurigaan kita jadi mayat masih survei formasi di situ jadi posisinya sudah mengembang karena sudah sudah lebih dari 2 minggu lebih ya 2 minggu 15 hari kan kita lihat situ udah kita kita jangan pegang dulu ini karena latexnya belum belum datang masih di seluruh sebelah nih kita nunggu latex dan blablabla makan dulu aja makan-makan akhirnya kita makan itu di lokasi itu kita makan makan asik ya yang gak ada rasa jijik dan sebagainya gak ada gitu makan-makan-makan gimana udah udah ready di aduh belum diangkat nanti dulu tunggu tunggu ini nih tunggu apa tunggu latex sama apa sekali lagi pakai plastik kan pakai plastik ini dibungkusnya pakai itu nah itu diangkat ya itu sudah diangkat itu tadinya itu tempat itu kan matahari aja gak tembus loh itu karena tertutup apa ya tertutup daun itu bukan sakit ribunnya itu itu sakit ribunya bener kita kalau masuk di di jurang itu jadi air terjun apa semuncar agak landai sedikit terus ini ada pohon-pohon gede nah itu di bawah semuncar itu ada air terjun kecil terus ada kedung gitu kan ada kedung yang lebar itu airnya jernih banget jernih banget itu air itu disitu dia ngambang itu gak kelihatan kalau dari luar gak kelihatan gitu apalagi posisi kita kalau dalam keadaan terang kalau begitu masuk gelap kan kita gak kelihatan nih sama kayak di gua gitu kan begitu masuk dalam baru kelihatan wah udah kayak begitu udah bengkak seperti itu wah berarti tiap hari kita minum air ini dong gitu jadi konsumsi air kita tiap harinya itu ya atasnya itu ada mayatnya si almarhum itu makanya pas hari minggu-minggu pertama kita proses pencarian pun selalu si aroma gak sedap ini yang busuk ini selalu kalau haluannya dari semuncar kita selalu tercium gitu loh hmm cuma kita gak 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 ngeh ya kan belum mungkin belum waktunya untuk mencari kesini karena waktu itu kita bener-benerkan fokusnya di di curug si pendoknya gitu ternyata bener disitu itu keaneh-aneh terus itu mau kita evakuasi dan sebagainya kendala apa, kendala apa itu ada aja gitu biasanya gampang evakuasi gitu yang ini gak ada lah yang ini wah tadi bebeng ada buat ngiket itu ada lu gimana sih gitu akhirnya makanya kita tinggal makan dulu gitu udah makan dulu aja di hadapan mayat kita makan begitu anu terus yang dari bawah kita dari bawah nyusulin tuh hari Jumat gitu akhirnya kawan-kawan kita banyak yang gak Jumatan gitu gak apa-apa yang bagi kalian yang muslim karena ini untuk kebaikan surfa nanti di inilah sholat juhur gitu Allah tahu kok saya bilang gitu yaudah sambil nunggu plastik dulu nih nah itu datang dari bawah plastik sama ada kopi itu ada kopi kan belum bau nih kita buka dibuka baru gitu dimasukin ke kantong itu udah kita sebar kopi dan sebagainya sampai hampir dua kilo gitu kita sebarin ke situ kopinya kopi karena saking buat meredam baunya kan karena tadi tetes tetesannya airnya tuh udah bau banget gitu itu bener-bener gitu jadi aura di sekitar si survivor itu ditemukan dalam keadaan MD itu udah kalau menurut aku itu apa ya nuansanya itu sudah bener-bener ini kok kayak kayak gak di gak di gunung merbabu gitu kayak di mana gitu makanya anak-anak aku suruh diam dulu gak usah buru-buru deh kita santai dulu aja yang penting mayat sudah ketemu ya meskipun survival dalam keadaan MD tapi ini sudah ketemu tinggal nunggu yang tim evakuasi yang ada nanti mungkin aparat dan sebagainya gitu waktu itu memang gak ada istilah yang potret-potret kayak sekarang gak ada gitu tapi kebetulan juga kita juga gak ada yang bawa dokumentasi waktu itu gak ada gak ada yang bawa dokumentasi gitu cuma kita ngingetin aja waktu itu pas Jumat jam 10 tapi jam 10 itu si survivor sudah bisa ketemukan gitu iya tapi saya bangganya termasuk kecurigaan teman-teman gitu bener-bener itu ya si Mbah J. Gotosi itu sebagai sahabat kita dalam perjalanan tempat ngobrol iya kan ternyata sebenarnya dia kayak menyimpan rahasia iya dia aslinya sebenarnya aslinya kalau dalam hati aku dia aslinya sudah tahu nih sudah tahu si korban itu ada di situ gitu sudah tahu sebenarnya dia sudah ngasih gambaran ini disini loh cuma kan dia gak mungkin ngasih tahu secara terus terang gitu nah itu terus yang kedua kecurigaan ini dari yang Pak Kadus ini sebenarnya juga mungkin mungkin juga sudah sudah ada selendingan apa karena waktu itu malam itu gak sebelum briefing sama kita juga ada briefing tersendiri di di pengampu desanya gitu pengampu desanya makanya pagi-pagi bas mau berangkat doanya pun lain saya yakin ketemu belinya mengatakan seperti itu iya doanya seperti itu saya yakin hari ini bisa ketemu tanpa Mas Alman mudah-mudahan ditemukan dalam keadaan selamat gitu cuma konteksnya selamat yang apa nih selamat jahat maninya juga apa rohaninya doang gitu kita gak tahu gitu tapi mengatakan seperti itu jadi total pencarian itu 17 sampai 18 hari itu jadi lumayan gitu kita pencariannya sangat sangat lumayan gitu sangat lumayan melelahkan cuma enaknya kita waktu itu kita ada sponsor gitu waktu itu ada 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 produksi yang apa ya ada mie instan yang merek islami banget waktu itu yang ada kan waktu itu ada kan itu nyemong sorry kita dari iya itu kan ada dulu ada yang mie itulah yang islami itu ada banget yang islami banget dulu namanya itu ada bisa bayangin ya gak boleh nyebut merek nih gak boleh nih tapi waktu itu ada jadi dia nyumbang kita ada ada makanan kaleng-kaleng-kaleng termasuk yang dari kostrat itu juga dia nyumbangin untuk makanan kalengnya makanan itu juga kita juga dapat termasuk rokok sebelum lanjut ke cerita untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian kalian bisa kirim cerita kalian ke instagram oficial besapagi.idv atau melalui email besapagich at gmail.com rokok di bagi tengah ini dapetnya ini dapetnya jadi satu orang itu dapetnya setengah makanya kalo ngerokok itu bener-bener sampai sebatas ya kayak pake sumpit jadi kecil banget begini ini kenyataan ini kebakar juga iya ini kenyataan nih kita cerita bener-bener kita sengsaranya seperti apa kalo kalau ngesar waktu itu ini ini bener kita-kita alami tapi kepuasan kita itu tetap kita punya mental dan dengan dengan semangat semangat tentunya bahwa tujuan kita jelas pencariannya harus segera selesai secepatnya tanpa harus merugikan orang-orang yang selalu menunggu lama ya kan apalagi si keluarga itu yang berharap cemas menunggu sodaranya waktu itu mas mas selamat itu almarhum itu juga wah keluarganya sudah sangat berkorban banyak banget mengadakan logistik selalu diadakan butuh apa butuh apa nah itu hal seperti itu kalo bisa kalo bagi-bagi saya khususnya itu dihindari gitu jangan terlalu dia sudah berkorban manusianya iya kan dia berkorban hartanya gitu loh kesulitan kesulitan seperti itu makanya sebagai acuan mas selamat mas selamat yang notabene nya dia karyawan es populer ya kan yang pengen ngalap berkah demi untuk keluarga dia sampai mau-maunya dia datang sendiri ngalap berkah ya kan mencari keberkahan buat apa buat hidupnya dia buat apa mungkin dia istiarnya seperti itu sampai dia dijemput ya kan sampai bisa meninggal seperti itu kalau menurut saya sih ini merupakan perjuangan hidup jadi dia memang ikhtiar pengen ikhtiar seperti itu jadi kalau sudah ada alasan seperti itu keluarga dia cerita tentang mas selamat seperti apa jadi saya tujuannya ikut mencari mas selamat biar supaya ketemu yaitu intinya adalah sekali lagi untuk segera 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 menemukan si si pihak keluarga ini survivor ini biar syukur-syukur bisa selamat gitu syukur-syukur bisa selamat secepatnya jadi kita nggak punya embel-embel lain tapi paling nggak hati nurani kita selalu berkata bahwa saya pengen menolong saudara yang membutuhkan itu tadi buat saya itu apa itu iya kan kalau jendengan butuh saya saya nggak punya tenaga saya punya pikiran ya itu pikiran saya bantu buat kalian tapi paling nggak saya punya punya apa yang menjadi menjadi ada di diri saya itu selalu bisa bisa bermanfaat intinya seperti itu ya intinya tetap menolong sesama manusia gitu jauh ya ya sesama manusia dan itu sebagai acuan saya sebagai acuan saya jadi ada berapa kali di gunung di gunung di gunung di gunung itu khususnya di Jawa Tengah itu yang notabene nya memang sangat apa ya apa ya kalau menurut aku itu Jawa Tengah banyak yang gunung-gunung yang sakral menurut aku itu banyak yang gunung yang sakral nanti ada yang di lawu juga apalagi di lawu-lawu lebih sakral lagi karena itu pokok pasaknya gunung di Jawa ya lawu itu itu lebih sakral lagi mungkin ada kawan-kawan kita yang dari anak-anak AKL lebih tahu seperti apa sebenarnya di gunung lawu itu karena di gunung lawu itu menurut saya sendiri kalau di semoro kandang sana saya kalau sendiri di kamar mandinya aja wah itu udah luar biasa berbeda aronya itu nuansanya berbeda nah setelah gunung lawu ada merbabu itu tadi merbabu luar biasa juga kalau yang mistisnya yang asik lebih ya gunung selamat kalau sindero sumbing sama ini masih sebatasnya paham masih bisa inilah masih bisa terhandle ya terhandle gitu tapi kalau gunung itu keren nah akhirnya kan survivor ini almarhum ini udah sempat diturunkan dulu nah ini prosesnya sudah bersama ini prosesnya bersama kayak kayak kita evakuasi korban-korban yang sudah-sudah yang itu di gunung selamat atau di gunung mana itu prosesnya sama kan posisi korban nggak ada yang terus MD dalam keadaan lurus gitu nggak ada pasti dia ada neko dan apa-apa ya itu sama aja tuh kita luruskan kita luruskan dan sebagainya ya makanya kita evakuasi nunggu latek itu ya fungsinya buat itu sambil bahan ngangkat sambil kita meluruskan udah terlalu sangat berat karena posisi korban itu kandungan airnya kan sudah bengkak sedemikian rupa ya yang kita takutkan lagi korban itu survivor sudah lebih dari setengah bulan kan 15 hari lebih perut sudah kayak begitu takutnya itu kita salah pegang meledak dia cuma yang aku aku hati-hati banget ini posisi siapa yang pegang kepala itu aku suruh hati-hati jangan sampai cairan otak ini keluar nih kalau udah cairan otak keluar itu wah gitu udah selama dua minggu mungkin baunya nggak akan bisa hilang cairan otaknya karena aku udah pernah gitu yang di gunung selamat itu pegang kepala juga pes gitu ini masuk sini udah bau mau dicuci pakai apa baunya nggak hilang padahal itu dilatek masih tembus masih tembus apa mungkin bau yang aromanya ke bawah atau apa tetapi setiap apa yang kita cium itu baunya masih ke bawah semua itu makanya hati-hati ini mau bilang sama teman evakuasi evakuasi tim evakuasi siapa bagian ini 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 nanti ada pak ini pak dari aparat ada dari desa ada dari warga ada gitu Alhamdulillah jadi kawan-kawan sekiranya sudah sudah selesai untuk dipungkus nanti ada yang evakuasi kalau mau turun-turun dulu itu karena kita sadar nih sadarnya apa kalau kita posisinya di belakang nih baunya akan ngikutin kita mulu karena posisinya di depan kan pintar-pintar kita nih akhirnya kita turun dulu nih di depan si korban nih kalau bisa nih karena haluan angin kan dari bawah ke atas nih iya 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 kalau kita di belakang wah kita baunya minta ampun gitu makanya kita kawan-kawan kalau mau turun-turun sudah dibungkus gitu sudah dibungkus wah itu udah luar biasa bahunya itu luar biasa tapi awal sebelum dibalikin ini survei kore ini masih enggak belum 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 makan bau ya baunya belum-belum senyengat itulah jadi sudah putih cuma ini begitu dibalikin ini perutnya kebuka itu baru aromanya sudah baru wah itu kalau mungkin kalau yang belum terbiasa enggak doyan makan lah itu enggak doyan makan lihat itu tapi kita cuak aja kita lapar makan-makan aja gitu santai aja kita makan di depan mayat itu santai aja gitu itulah seorang berat jadi relawan itu nah hasilnya apa ngedablek gitu itu hasilnya ngedablek aja gitu tapi untuk proses-proses yang almarhum selamat palur ini memang luar biasa dari dari segi-segi kontur pencarian itu disitu juga sangat sulit iya kan ada teman kita itu yang waktu itu namanya itu Budi Budi juga ini namanya Budi anak mapalam ini Budi Bakso namanya dia datang nanti apa untuk penyisirannya yang satu ke kiri yang satu ke kanan pokoknya kita berangkat bareng meraksak bareng dia belum tahu baru datang langsung dia ngomong gitu saya bilang eh lo belum tahu kontur sini kalau sebelah kanan itu dari bawah itu kalau di jalan enak tapi disini begitu nyisir nyembung ke jurang dia bilang gitu wah masa sih begitu dia tahu bener-bener kok medannya seperti itu baru dia kayak orang orang dong itu iya iya ya itu lo harus lihat juga lo bisa baca peta kayak begitu kalau cuma sebatas baca doang belum belum ke lokasi lo bayangannya gampang gitu tapi sekarang gimana lo iya sulit ya nah itu mas Budi itu dulu oh dia waktu siapa ya dulu pas berbabu juga ini dia kalau ngeser tuh kadang sendiri dia dia keluar dari seru gitu orang satu itu bahwa gue gila dia itu orang itu mau sahur sendiri nah dia udah percaya sama hal yang gitu ya dia berangkat berangkat keser sendiri gitu jadi cari sendiri tempat-tempat yang kiranya angker dan sebagainya dia masukin sendiri gitu ya sampai sekarang orangnya kayak gitu kayak sekarang udah kayak ustad gitu udah udah cuma ya masih berhubungan dengan kita silaturahminya masih bagus banget Budi Bakso gitu namanya Budi Bakso gitu kalau anak mapalam ini anak mapalam banyak anak mapalam yang gila-gila gitu anak mapalam sama anak kirepala gitu kirepala namanya kirepala tapi bawanya jeep gitu anak-anak di bergoro amerikan jeep gitu Semarang gitu itu juga gila-gila juga jadi banyak-banyak saudara kita itu yang seangkatan sama aku dulu itu emang nggak tahu mentalnya tuh mental rusak sebenarnya tapi wah nekat bener kok gitu sangat-sangat luar biasa kalau menurut aku tuh kalau bisa ngesar dimana kalau bisa berangkat berangkat gitu dan kalau dilihat aja juga Sarma Selamat ini juga kalau dilihat dari logistik sangat terbatas gitu loh karena kita tahu keterbatasan dari pihak keluarga sama yang hmm punya bosnya yang menurut es populer itu emang kita tahu kan bener dia cuma punya dana cuma sebatas itu jadi waktu itu memang bener saya punya dana sampai satu minggu pencarian mas dia tapi tetap tanggung jawab disitu makanya begitu setelah satu minggu logistik kita habis pencarian belum-belum secara open gitu belum ditemukan makanya kita ditarik lagi ke tempatnya Pak Kadus itu kan kita nyusun lagi buat cari logistik tambahan nyari sponsor itu itu karena kita tahu keterbatasan dari pihak keluarga pihak bosnya Mas Selamat sendiri seperti apa waktu itu tapi Alhamdulillah kita di diberi kelancaran untuk untuk proses evakuasi pencariannya kita selalu diberi kelancaran meskipun dalam konteks kejanggalan-kejanggalan dalam proses pencariannya yang selalu ada termasuk hal yang mistis yang selalu mengikuti kita dalam setiap pergerakan itu terus terus ada kayak ada yang menghalangi jangan sampai lu ke situ jangan sampai kamu ke situ makanya tadi di awal itu jangan sampai kalian ke situ fokusnya ke kiri terus ya iya terjinang kiri ya padahal kita ada keinginan ada keinginan kita itu ayo pas lagi rapat nih ke kanan coba gitu tapi begitu ada kata yang mau ke kanan itu besok ada ini ke kiri lagi jadi ada yang ada yang belokin omongan kita pola pikir kita itu pengennya itu ayo kita lebarin ke ini leh ke mana ke kanan ini di jalurnya curusi muncar gitu kita secara normal logisnya kita mau ke situ juga pelebaran untuk evakuasi apa pencarian tapi begitu sudah mau dirapatkan nanti ya hasil endingnya lagi ke kiri lagi gitu itu sampai berapa hari selalu begitu karena dan kita udah tahu apalagi sudah 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 terbukti dengan mentoknya serunya mas Rebo ini ini orang mumpuni semua kalau aku bilang anak unisri dan sebagainya dari mulai jungle rescue sama vertical rescue mereka sudah mumpuni ini ada anak EPTI ya apalagi si Asep ini kan dia juga kelimber juga kelimber udah canggih lah gitu ya dia udah sangat menguangasai ilmu-ilmu tentang tentang gunung ya kan untuk kalau menurut aku sih SR nya gitu kalau sekarang SR itu udah tahu dia bisa kompas dan sebagainya gitu itu aja masih mentok masih mentok dia nggak bisa balik gitu apalagi ini si si Sufrivol ya Sufrivol itu kan dia nggak bawa apa-apa rencana dia mau berangkat berangkat pagi sore pulang gitu kan tapi ternyata dia nggak balik-balik gitu masa iya lewat sini ya masa lewat situ gitu loh makanya dari sebenarnya kita sudah 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 ada titik curiga gitu Nek kalau bawa boso cowo nih ku tangih lamu nih ki nggak mungkin ini sampai sampai kita kadang marah dengan diri sendiri orang mungkin nih ki wong kuwi sebatas wong 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 kok izol lewat gini nggak mungkin orang itu si Sufrivol itu lewat sini nggak mungkin gitu karena kita sendiri aja tim Sarja kita kesulitan kok kalau gitu mau senekat-nekatnya orang nggak mungkin loh merambatnya kayak gini tebing kayak gini nggak mungkin lah orang kita pakai tali aja sulit kok gitu ya itu ternyata terbukti juga ini jadi apa yang menjadi kecurigaan kita yang aslinya itu satu minggu sebelum sebelum ditemukan Sufrivol itu kita udah tahu nih sebenarnya nih cuma kita belum belum terlalu fokus banget ini sebenarnya petunjuk-petunjuk udah ada nih selama satu minggu Mbah Jengotwesi selalu disitu gitu kan terus kita juga pengennya sudah mulai hati nurani kita semua kawan-kawan juga yuk kita sudah mulai bergeser yuk ke kanan yuk gitu karena biasanya di gunung kalau setelah yang disisir seluruh di obok-obok kan otomatis kita harus pindah kan yang belum disisir mana nih ini setiap kita mau merubah nyisir yang sebelah kanan nggak itu kayak tadi aku bilang kayak dibalikin lagi kayak dibalikin lagi luah sebelah kiri terus kayak gitu tadi kan awal mula kejadian yang mulai terpikirkan oh mungkin di sebelah sini nih itu kan jadi adanya Mbah Jengotwesi Mbah Jengotwesi Mbah Jengotwesi ya iya kalau orang penduduk situ bilangnya gitu sempet nancepin aritnya di marmer itu om di ya di batu di batu itu di batu itu granit tuh batunya itu tembus om tembus pada kalau lihat aritnya itu aku tahu sendiri bukan cuma aku tapi ada kawan-kawan ku yang satu komunitas sama aku itu tahu semua itu cuma kita silent aja gitu diam sambil ngeliatin kelihatannya di atas ini kayak 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 di atas apa kayak di atas tanah gitu kalau di atas tanah kan masih lunak iya tapi ini disitu kan nggak ada tanah iya namanya kita duduk itu bener-bener curug gitu ya curug kan banyak bebatuan pasti kan iya kan batu buat nongkrong kita kan kayak batu lahar gitu kan iya kan kita duduk disitu tak gitu makanya kalau cuma sebatas melihat aja dipikirnya di ini di tanah di tanah gitu tapi kalau dilihat perhatikan bener-bener gitu dia bener-bener dibatu tapi kalau logikanya kalau emangnya bener mayatnya disitu ya seharusnya dari hari-hari kemarin udah ketemu dong emel harusnya udah ketemu cuma ya banget yang tadi aku bilang nih kita kalau setiap mau pencarian mempelebar ke kanan gitu kayak hati kita selalu dihalangi-halangi gitu ke kiri lagi nanti ke kiri lagi gitu tapi begitu kecurigaan kita sudah mulai yakin mantep ngobrol sama Mbah Jenggot Pesci itu bla 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 asik 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 gitu terus baru kita terbukanya begitu ngobrol sama Mbah Jenggot Pesci terus belionya pamit belum ada satu menit kita nengok mereka udah ada di posisi di bawah itu Mbah Jenggot Pesci baru kita ngeh ini salah satu penunjuk gitu dan itu yakin dari hati saya itu aku berapa waktu itu berada nih yakin ini berarti beliau itu aslinya ngasih penunjuk sama kita cuma mungkin aku belum paham ya belum paham nih belum nanggepin ini ini aslinya dia ngasih tunjuk ke aku cuma aku masih masih belum belum paham nih dia aslinya ini gitu akhirnya waktu itu terus terbuka nih hati sama pikiran sinkron aku dan gak masuk akal juga Mbah Jenggot Pesci gak masuk akal dengan logis gak masuk akal dengan usia yang kayak gitu itu bisa cepet jalan turun sekarang gini logis kita dalam keadaan sehat waktu aku masih bujangan iya otomatis fisik masih oke dong dengan kontur yang kayak gitu turun tajam plus disitu banyak belukar seperti itu iya kan orang nyibakin jalan belukarin aja sulit kok dia bawa arit emang cuma disitu dia setiap jalan disitu gak ada tebasan ya bekas potong-potong dia punya arit ditebasin di belukar gak ada ini bener ini mudah-mudahan orangnya di ngagrong gitu paham siapa yang dimaksud gitu kalau besok-besok ini ditayang tapi ini kenyataan nih itu orang sakti itu emang emang kalau menurut pak kadus emang dia salah satu orang yang di segani yang kalau menurut aku ya sebagai apa ya menurut kayak petua-petua gitu sesepuh termasuk sepuhnya sesepuh desa itu termasuk orang yang punya apa ya punya ilmu kalau aku bilang gitu kalau pak kadus bilang dia ya sakti tadi itu sakti yang disegani termasuk sebagai sesepuh kayak juru kunci juga cuma dia gak pernah mau dikatakan saya juru kunci situ gak mau gitu nah itu ternyata betul bahwa si beliau itu aslinya itu ngasih ngasih kode ngasih kode ke kawan-kawan Sar gitu loh waktu itu kawan Sar cuma belum ngeh aja kalau dia ngasih kode gitu tapi begitu dia sudah jalan sampai bawah itu baru kebuka semuanya nih yakin itu dia ngasih kode aku sampai bilang sama diriku sendiri sama kawan-kawan yang satu satu seru dengan aku beliau nya itu ngasih kode sama kita besok kita hajar semuanya disitu tak gimana caranya bilang sama anak anak farming sama itu besok kita fokus ke semuncar semuanya ada berapa seru kita fokuskan disitu besok mumpung hari baik ini hari Jumat sebelahnya gitu mudah-mudahan nah ini ini omongan kita akhirnya jadi doa juga ini mudah-mudahan sebelum Jumatan bisa ketemu kalau kita berangkat pagi itu hal seperti ini jadi ada ada keyakinan kita gitu ada keyakinan kita Bapak besok ini memang menang memang hari keberuntungan kita untuk si korban apa survivor nya itu bisa 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 ketemu gitu entah itu dalam keadaan apapun gitu tapi ketemu karena kita punya keyakinan dan disitu semangat dan mental bertambah gitu dan semangat gitu loh sekali lagi aslinya kita udah ngelokro karena yang kita rokok udah gak ada gitu bener tapi begitu hari Jumat itu kita kalau ngomong logistik ya rezeki kita ada-ada aja itu hari Jumat itu pagi itu kita lagi briefing apel pagi ya kalau aku bilang apel apel pagi apel sebelum pemberangkatan logistik datang yang tadinya kita kehabisan logistik datang gak ada beras ada mie instan ada apa yang lauk-apel datang itu ada ikan asin aku request ikan asin aja waktu itu sama almarhum siapa ada saudaraku seperjuangan itu meninggal itu ada berapa orang itu termasuk almarhum irung namanya istilahnya irung gitu hidung namanya hidung gitu le request apa ikan asin itu pas hari Jumat itu hari Kamis pagi dia pulang Semarang saya request itu hari Jumat itu pagi sudah ada sudah logistik mulai datang gitu dan itu di pencarian terakhir gitu ya dan itu kita gak nyangka itu bener-bener ya kesuksesan yang luar biasa logistik kita menumpuk kita bisa menemukan survivor gitu dan kawan-kawan itu sangat semangat banget hari itu juga sarapan juga apa adanya yang penting lu sarapan jangan sampai lu gak sarapan gitu ya kawan-kawan sarapan dulu seadanya apa gitu waktu itu sayur sawi sama apa tempe sama sambel apa itu yang penting lu sarapan logistik lu bawanya apa sebatas itu udah rokok kayak biasanya dipotong kayak dua biasa lah gitu silahkan berangkat 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 ya ada empat seru itu kita berangkat dan fokus semuanya di di aliran sungai curus mencar gitu setelah evakuasi apa setelah si survivor yang sudah ditemukan dalam keadaan MD nih otomatis kita harus memposisikan si survivor ya yang tadinya terungkup di atas di apa di air kita buka ternyata ternyata baunya kan baunya sudah sedemikian sedapnya gitu selang jeda berapa menit lah sambil kita makan sambil nunggu juga untuk tim-tim evakuasi datang dari aparat dari desa dari warga juga yang ikut bantu itu kita sambil nunggu dia kan kita makan setelah kita makan selesai blablabla sambil nunggu kita angkat lah itu si survivor ya korban itu kita angkat kita pinggirin kita lurusin seperti biasa itu dengan di posisi yang biar nyaman kita kita evakuasi dan masih tetap seperti yang evakuasi yang sudah-sudah di gunung ya kita mau nggak mau ya modelnya masih sama jadi model digendong seperti itu ya tapi waktu itu pakai sarung apa ya dari warga itu karena kesulitan buat tali dan sebagainya yang pakai sarung tapi tetap ada ada sebagian yang kawan kita bawa bibing itu buat buat nunggu cuma bibingnya masih kurang jadi untuk untuk kenyamanan sih yang yang evakuasi pakai sarung gitu nah itu dari tim kami tim pencari itu yang sudah menemukan kita udah sepakat nih kalau pengen kalian nyaman nggak kita kecium bau busuknya si korban terus ya mau nggak mau jalan dulu nih gimana jalan dulu ya udah jalan dululah gitu biar si tim evakuasi nanti yang ngurusin semuanya karena semuanya sudah terkondisikan nih udah udah kita bungkus sedemikian rupa si survivor ini ya karena kita udah tahu nih benih bakalan baunya luar biasa nih dengan keadaan si korban yang sudah seperti itu 15 hari lebih kan akhirnya kita turun turun dulu nih ya tapi sebelumnya kan kita evakuasi itu dua kilo yang tadi saya bilang kopi itu kita masukin disitu untuk mengurangi bau yang luar biasa kopi dua kilo saya request kopi itu tadinya sedikit tapi karena terlalu bos dari tangan semuanya mau nggak mau dari muka sampai tubuh semuanya saya saya lumurin kopi singkat cerita sudah bisa ter evakuasi nih sampai disaat terakhir disaat ngegrong gitu ambulans sudah nunggu nih sama tim forensik ya dari rumah sakit sudah sudah siap untuk otopsi gitu aku pikir tadinya si keluarga mau mau langsung ambil jenazahnya tapi dari pihak aparat ternyata harus dibawa ke rumah sakit dahulu untuk otopsi disitu aku kena marah ini begitu mayat dibuka sama dokter forensik marah karena apa mayat itu sekejur tubuh ya isinya kopi itu tadi ini siapa yang yang ngasih kopi segini banyak kopi itu sedikit aja gitu yahudok waduh gimana pak ini kayak gini waduh ini bisa merusak ya maaf kalau merusak tapi bapak nggak tahu kondisi kami yang ada di lapangan seperti apa baunya saya bilang gitu kondisi kami di lapangan seperti itu mungkin bapak sebagai tim forensik biasa otopsi enak karena sudah terbiasa karena bapak ya pendidikannya untuk itu saya bilang gitu tapi buat kami begitu evaku sudah selesai apa ada yang tempat kita kiranya untuk mengurangi rasa bau ya itu kita kasih gitu tapi jangan banyak-banyak pak ya gimana lagi udah terlanjur pak saya bilang gitu waduh yaudahlah mungkin ya ada sedikit kecewa tapi paling nggak tugas kita sudah selesai disitu tugas kita sudah selesai dan alhamdulillah juga saya bilang alhamdulillah udah selesai proses pencariannya kita masih punya logistik banyak kini oh iya karena yang baru datang ada beras aja udah berapa kintal gitu akhirnya dilelang dilelang itu untuk kawan-kawan kita yang sekiranya yang jauh sudah kehabisan bensin dan ongkot sebagainya akhirnya dibagi untuk itu iya meskipun ada sisa berapa nanti buat larga untuk selamatan desa desa iya desa ngagrong sendiri disini ngagrong gitu karena katanya dari pak kadus juga butuh nanti setelah ini kita mau ngadakan selamatan gitu yaudah pak ini ada beras kian kita bagi bukan bagi setengah-setengah tapi ada sebagian yang akan kita lelang untuk biaya kawan-kawan untuk pulang jadi kalau menurut aku sih nggak masalah untuk itu yang penting yang segitu banyak itu silahkan dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan ya untuk selamatan itu tadi gitu loh jadi biaya apa masih bisa kos kurang itu karena kita punya logistik yang banyak gitu loh tapi paling enggak itu disitu hal terakhir kita pamitan pun yang mistis itu masih masih ngikutin kita gitu sampai rumah sampai rumah ternyata kawanku yang tiga ini masih diikutin yang cemeti itu oh yang dicambuk suara-cambuk itu om? iya itu diikutin sampai rumah yang tiga itu itu hilangnya seperti apa itu mereka sendiri yang tahu gitu loh tapi lama-kelamaan beransur-ansur ini hilang sendiri jadi memang sampai rumah pun masih mengikutin ternyata gitu dan dia cerita sendiri almarhum Mas Budi Belor itu ya cerita Mas Iwan Koncer ya cerita jadi masih ngikutin sampai ke markas kita itu di Wonosobo masih mengikutin ternyata gitu loh padahal kita pulang dulu ke Semarang gitu loh nggak pulang langsung Wonosobo itu yang namanya gunung berbab tuh asiknya seperti itu mistiknya oke panoramanya oke ya kan tapi ya paling enggak khusus yang pendaki tradisional ini memang jalur ngagrong ini memang kebanyakan untuk untuk mencari berkah itu tadi gitu loh pendaki spiritual kalau kita bilang ya kan kalau zaman sekarang kayak gitu itu dan akhirnya ya kejadian itu berakhiri kayak gitu aja gitu setelah pulang ke rumah masing-masing itu dengan mungkin sisa logistik ya sisa logistik yang ada di pos koinduk gitu dan ini disini bukan kita mau mencari bayaran atau gimana emang karena keadaan pada saat itu emang kurang mempunyai mungkin ya dari mulai segi logistik yang tadi Om Guntur bilang dari awal itu yang sempat bilang rokok kretek itu dibelah dua jadi seru satu dan seru dua ya itu kan karena keterbatasan logistik mungkin ya pada saat itu beda dengan sekarang kalau sekarang kan ngomong logistik ngomong banyak sekali gitu loh apalagi sudah dipegang instansi kayak ada basaran sebagainya itu udah asik banget kalau dulu enggak ada seperti itu berarti dari dulu juga emang kalau relawan contohnya kayak relawan gitu bergerak dengan sendirinya aja Om ya dengan sendirinya dengan hati nurani itu wah keren tergerak bener dari hati nurani dan itu enggak memikirin punya duit apa enggak punya duit ya yang penting sampai aja dulu nih ke lokasi itu dulu deh kita lo ke lokasi dulu evakuasi bekerja di situ masalah pulang besok ada ongkos enggak ada ongkos kita pikir carry kalau cowoknya pikir carry pikir belakangan gitu loh yang penting kita ya dan setiap operasi serap apapun sampai sekarang pun kita enggak pernah memikirkan nanti endingnya terakhirnya seperti apa enggak pernah yang penting sampai tujuan dulu kita bekerja semaksimal mungkin iya kan saya yakin kalau apalagi sekarang sampai ke luar Jawa dan sebagainya pemerintah memikirkan relawan kok gitu pasti mereka menyediakan transportasi buat kita pulang ke rumah masing-masing gitu oke itu kan pada zaman itu Om ya tahun 96 Om ya dari beberapa kejadian yang pernah sempat om melakukan pencarian dan evakuasi nih ada enggak dari beberapa dari keluarga korban itu yang kayak ngasih kayak ucapin terima kasih lagi Tuhan kayak ada ada beberapa yang memang wujud mungkin rasa terima kasih sudah dipakai amplop dan sebagainya termasuk ada ya nanti seluruh mampir mau makan dan sebagainya itu ada endingnya tetap dia ngasih amplop tapi tetap enggak kita terima tetap kita enggak terima karena kita enggak tujunya bukan buat itu pokoknya dari keluarga aja sudah kehilangan salah satu dari famili aja merupakan pukulan berat masa kita harus tega juga menerima amplop dari dia menurut saya enggak etis lah jadi saya enggak akan pernah mau menerima hal seperti itu karena kita yang bicara hati nurani gitu dari sisi kemanusiaannya gitu kalau mau cari keuntungan ngapain harus terjun jadi dunia relawan ya kan relawan itu mau enggak mau ya enggak dibayar kalau kamu mau nyari untung nyari bayaran ngapain jadi relawan kan begitu mending langsung ke kerjaan yang ke istansi itu aja iyalah sekalian kalau kalian punya kemampuan dan sebagainya umur mencukupi masuk aja yang istansi sekarang lagi yang berkompetensi apa nih ada pasaran ya pasaran sekali masuk gitu loh silahkan kalian kemanusiaannya juga dapat dibayar negara juga kan gitu kan asik dapat double nih beda dengan kita berangkat sendiri apa apa sendiri dipikirin sendiri nanti pulang pusing sendiri lah itu hal seperti itu tapi kita gak pernah merasa dipusingkan dengan hal apa yang menjadi kekurangan kita karena kekurangan kita merupakan sebuah kelebihan dari kita intinya seperti itu belum tentu orang yang seperti kita itu dimiliki sama orang-orang yang lainnya gitu yang mereka memiliki kalau kita seperti itu aja jadi istilahnya berusaha lah menjadi orang baik berusaha lah menjadi orang yang bermanfaat masih dalam konteksnya dalam kita dalam kekurangan kalau kata orang sekarang bilang itu baik aja dulu ya om ya baik saja dulu kita belajar baik dulu untuk balesannya baik gak baik ya itu urusan belakangan oh itu urusannya sama yang bikin hidup kita yang penting lileh ta'ala kalau di agama aku percayaan aku menyatakan kamu lah jadi orang baik masalah ibadah lu diterima gak diterima lu usah gak mikirin itu itu urusan kita sama Tuhan kita aja udah intinya itu aja itu kan bergelut dari tahun-tahun 90 mungkin om ya sampai sekarang mungkin ya masih bergelut dibilang masih masih terakhir kali om kalau boleh tahu sempat melakukan pencarian dimana om yang terakhir malah saya ikut yang ini operasi yang gempa di Cianjur oh baru tahun kemarin sempat terjun juga om? terjun langsung langsung terjun kemarin langsung di lokasi Cijedilnya gitu disitu iya 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 ada strike juga banyak disitu kan kalau kita menemukan yang korban-korban itu berarti strikenya disitu itu banyak banget itu di tempat kita itu di sektor Cijedil itu banyak banget jadi warga itu saya kayak merasa menter nih kalau ngomong sama buntun jadi merasa malu sayang masih muda enggak lah kita kita berbagi aja berbagi pengalaman berbagi bukan berbagi ilmu tapi sharing pengalaman aja bener karena apa yang menjadi apa yang bisa aku lakukan sekarang ini belum tentu Mas Bro bisa lakukan gitu begitu saja sebaliknya nih apa yang bisa Mas Bro lakukan belum tentu saya bisa melakukan apa yang menjadi kebiasaan Mas Bro gitu mungkin orang menganggap wah keren kemana bisa kemana bisa gitu saya juga enggak bakalan bisa seperti apa yang Mas Bro lakukan gitu bener-bener iya kan kalau enggak ada Mas Bro kayak gini enggak enggak ada pencerahan nih buat-buat buat saudara-saudara gitu ya saudara-saudara yang kalian akan melihat kita ini berbicara seperti ini gitu loh jadi pengalaman-pengalaman itu sharing-sharing tentang hati nurani tentang masalah kemanusiaan sosial kemanusiaan tentunya itu memang betul-betul proses jadi enggak 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 serta-merta kalau lu niat jadi lewat lu berjuang di dunia sosial kemanusiaan lu langsung terjun langsung gitu langsung jadi enggak bakalan karena diseleksi alam juga akan mengatakan disitu kalau lu mental lu kuat lu selamanya akan ketagihan nih tentang tentang dunia sosial kemanusiaan gitu berarti itu bergerak dari hati nurani sendiri dari hati nurani oke nah kita kembali lagi nih Om ke pendakian eh ke pendakian kita kembali lagi nih ke cerita pencarian almarhum ini ya kan ada sempat beberapa kejadian yang enggak dimasuk akal yang termasuk yang kejadian yang mistik ya yang mistisnya ya kejadian pada saat Om udah sampai di curug apa namanya yang satu lagi itu sebelah kanan itu si Muncar kan sempat udah cari ke situ Om ya dan ternyata masih belum ketemu gitu ya dan ketemu-ketemu itu setelah yang kiri dulu yang si pendok yang sebelah kiri yang sebelah kanan dari jalur pendaki ini adalah si Muncar iya si Muncar itu iya kan ternyata kan pada hari keberapa nih kan kan almarhum ini kan diketemukan di hari Jumat ya hari Jumat ya sebelum Jumatan itu mulai melipir ke kanan pencarian itu di hari apa Om? itu tiga hari tiga hari sebelum hari Jumat ya iya sebelum hari Jumat survivor ditemukan itu kita sudah mulai pindah nih karena kita sudah ada titik curiga sama orang-orang ini kok dan itu udah termas udah ada tanda-tanda Om jadi mulai-mulai agak-agak bau-bau yang gak enak gitu udah santer banget apalagi kalau haluan angin dari atas itu sudah sangat nyengat kalau kita lagi pas penyisiran itu kan kita sudah pindah lokasi ini kan sudah haluannya sudah ini kan jurang gitu kan lembahan begitu kalau haluan dari atas ke bawah itu sudah sangat nyengat banget gitu dan itu ada ada keyakinan juga dari kita dan kawan-kawan itu ada di atas itu kayaknya ini bener disini lokasinya jadi kemungkinan si survivor itu menganggap waktu itu si curug si pendok ini adalah yang disuliskan mencarian ini iya kalau dilihat karena memang bener si survivor itu gak maslamatnya almarhum itu gak enggak enggak ini enggak tahu lokasi sebenarnya yang semuncar mana yang se pendok mana gitu loh karena laporan dari bawah dari yang jurukuncinya itu dia laporannya mau naik mau mandi cuci muka blablabla abis itu udah gitu jadi semudah itu karena jalur dari desa menuju ke tempurannya sendiri pun enak aslinya kalau sekarang itu pakai motor bisa gitu pakai motor yang model pengaritan ya model yang mau ke kebun dan sebagainya itu sebenarnya bisa gitu loh cuma nanti mau batas mau turun ke tempurannya baru motor baru bisa sampai cuma situ doang karena harus menyebrang yang dua sungai itu sungai ketemu itu gitu lo itu lokasi yang segitiga itu ternyata emang katanya yang orang itu memang pusatnya di situ karena di situ juga tempuran dan itu di atasnya itu di semen kan di semen jadi tempat untuk pemujaan dan sebagainya ada 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 banyak-banyak bekas dupa bakaran dupa kemenyan dan sebagainya ya di situ itu termasuk termasuk ya kayaknya kita kurang hajar juga itu waktu itu setiap ada sesaji datang sesaji sesaji itu untuk keselamatan apa termasuk dari pihak orang yang percaya dengan hal seperti itu biar cepat ketemu baru ditaruh orangnya belum beranjak belum ada 10 meter udah habis itu sesaji sama kita itu kenyataan ini ini kenyataan seperti itu karena kita orang logis itu kurang hajar sebenarnya cuma waktu itu memang kita logistik sangat berkurang ada dan ditambah lagi pada saat itu masih jaman masih muda masih muda masih benar-benar kurang hajar lah masih sangat kurang hajar termasuk dilepasin ayam dan sebagainya itu nanti ayam itu akan akan terbang nanti itu dicari aja di daerah situ nanti mayatnya disitu si survivor ayamnya di berteger disitu ayamnya disitu itu menurut percayaan mereka tapi ayamnya dimakan juga akhirnya nyarinya nyari ayam itu begitu ketangkap yaudah malam kita bakar gitu itu hal-hal nakal kita dan itu kejadian itu sering kita kalau ada acara untuk pencarian korban kalau ada jenis sesaji itu pasti kita nakal gitu disitu sering banget terlalu terbiasa seperti itu artinya kurang hajar kita itu cuma gimana lagi karena ngeliat keadaan juga om ya keadaan juga saya kalau lihat waktu itu memang wah kasihan banget sih masa ada ingkung kayak begini kok dibiarin aja masa wah yaudah kita yang lapar kok setannya berarti kita nih gitu makan loh oke nih om Guntur siap karena waktu udah terlalu larut malam ya mungkin kita akhir aja kali om ya siap padahal masih banyak banget ya perbincangan yang bakal kita bicarain ya nah om sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya apa pesan-pesan nih om buat temen-temen atau mungkin apalah gitu kalau saya sih nggak pingin menggurui tapi cuma ada moto kalau buat saya moto jadilah manusia yang berguna apapun profesi kalian apapun tingkat derajat kalian tetelah menjadi orang baik orang baik itu adalah yang bermanfaat untuk sesama dan paling utama dalam keadaan kekurangan tapi kita masih bisa memberi oke mungkin itu jadi nih dari gue abang Mange dan juga om Guntur kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati